Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya baru bisa upload untuk di video sekarang saya akan nge-review gitar sektor black gold ini gitarnya sebelum kita lanjut ke videonya alangkah baiknya kalian klik dulu tombol subscribe terima kasih sudah subscribe langsung saja kita ke video oke langsung saja kita mulai reviewnya untuk yang pertama seperti biasa saya akan nge-review dari belakang dulu terus ke depan sini oke ini gitarnya sektor diamond series sinister goddess warna black gold equality ini bukan custom biasa yang pertama gitar ini tremolo nya memakai tremolo lisensi playdross spesial bisa disebut tremolo kalau biasa ya tremolo ini lumayan bagus jika kalian jago nyetting tapi tapi jika kalian tidak bisa nyetting tremolo ini akan gampang pals oke kita ke pick up bridge ini pick up bridge nya pick up bridge menggunakan pick up kuantum korea atau standar korea ya ini kita ke pick up naik ini pick up bridge nya menggunakan pick up sustaniak tiga mode yang ini sustaniak itu memiliki tiga mode yang pertama mode natural seperti suara gitar biasa tetapi panjang suaranya dan yang kedua ada mode hard mix untuk mode hard mix suaranya agak melengking tapi tidak terlalu melengking yang ketiga ada mode harmonik untuk mode harmonik itu sangat melengking suaranya oke nanti kita tes di akhir video ini dari mulai clean dan distorsi dan saya akan cek suara sustaniak oke kita ke bagian body ini bodinya menggunakan kayu satu peaches kayu Mahogani jadi tidak ada sambungan jadi satu kayu besar ya dicetak langsung jadi gitar nah untuk tune ini volume tune menggunakan potensio 500 kg dan ada apa namanya volume gitar ini menggunakan potensio 500k dan ini suite 3W ya satu ke bawah dua ketengah ke atas ini suitnya 3W dan ada suit dua suit di sini ini untuk pengaturan sustaniak yang paling bawah ini on sustenar yang atas untuk pemilihan mode oke kita langsung ke inlay inlay itu buat kalian yang belum to inlay nah nama ini ya nama-nama ini disebutnya inlay ini inlaynya menggunakan tipe kerang bukan kerang laut ya tipe kerang inlay pokoknya terus ke locking node ini berwarna gold dan untuk layarnya berwarna gold juga oke bisa kalian lihat ini belakangnya tidak ada sambungannya nah disini wiring gitar standar oke oke langsung saja kita ke fret ini fretnya menggunakan fret dan love ya dan love jumbo tipe fret ada 24 fret normal gitar saja ya dihitung dari sini sampai ke sini ada 24 fret gitar ini finishingnya saya memakai glossy ya jadi giternya bukan doff ini glossy bisa kalian lihat seperti ini dan untuk kalian yang mau memesan gitar sektor ini silahkan dipesan nanti saya cantumkan link di deskripsi oke nah buat kalian yang penasaran gitar yang saya buat bisa kalian lihat di IG saya namanya Faye Music Store disana ada beberapa contoh gitar yang sudah jadi pesanan orang lain ya tapi bukan setok saya tidak menyetok gitar tapi jika ada konsumen yang mau pesen saya langsung membuatnya ada pun beberapa setok semisal gitar sektor yang ini pokoknya gitar sektor suka ada setok lah satu atau dua dan juga untuk kalian yang mau pesen pick up sustaniaknya saja ya jadi tanpa gitar nih kalian mau pesen misalnya pick up sustaniaknya saja itu bisa nanti saya cantumkan link WA saya link Shopee link IG link ATM juga ya kalian bisa transfer eh langsung saja kita cek cek sound ya pertamanya dari clean dulu langsung saja kita cek sound ini suara cleannya seperti ini nah itu suara cleannya nah disini saya akan mencoba sustaniaknya diaktifkan dan modenya modenya ya seperti itu nah untuk kalian yang punya pertanyaan apakah sustanar itu berguna untuk efek clean tentu saja bisa ya jadi tidak hanya di distorsi untuk clean juga bisa sustenak kita off lagi langsung saja kita coba eh distorsinya nah kita tes suara distorsinya seperti ini oke kita coba aktifkan swistener swistener aktif kita coba ini mode hardmeat ini mode hardmeat kita coba mode harmonik ini ya itu suara swistener nya kita offkan lagi kita akan berburu saya akan mencoba kita coba memainkan melodi 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 ya itu suara distorsinya Nah untuk review kali ini dicukupkan sampai sekian ya jadi bila mana kalian ingin custom guitar di saya bisa sesuai keinginan mau chatnya warna apa saja bisa dan untuk inlay ini nama ini bisa memakai nama kalian pokoknya segera dipesan harganya murah sangat bersahabat murah pokoknya Oke nanti saya tentukan link WA link Shopee dan link IG saya di deskripsi terima kasih banyak sukses lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh